Keinformasi untuk Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta telah mengumumkan konsep baru penataan jalan dan trotoar di sepanjang jalan Jenderal Sudirman hingga MH Tamrin. Konsep baru ini akan mengubah lebar trotoar dan penambahan sejumlah fasilitas umum untuk pejalan kaki. Konsep baru penataan koridor Jenderal Sudirman MH Tamrin dipresentasikan di hadapan para pemilik gedung, perwakilan di Telantas, Polda Metro Jaya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada selasa pagi. Konsep ini akan mengatur pelebaran trotoar, penyediaan fasilitas umum, dan penempatan sudut-sudut budaya di empat titik. Sebagian badan trotoar yang telah dilebarkan akan diberi tempat duduk bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Selain itu, kios-kios penjualan juga akan disediakan. Tidak hanya mengatur soal pelebaran trotoar, seluruh lantai trotoar akan diganti dengan lantai bertema batik, dengan motif batik dari berbagai provinsi di Indonesia. Rencana penataan ulang yang dibiayai oleh dana tambahan koefisien luas bangunan dari tiga perusahaan besar ini ditargetkan selesai sebelum Asian Games atau pada akhir Juli 2018. Koridor ini menjadi koridor untuk transportasi kendaraan private, transportasi kendaraan umum, juga koridor untuk pejalan kaki, sepeda, dan juga koridor kebudayaan, juga koridor untuk kegiatan pembelajaran. Prosesnya sudah dimulai dan kita berharap bisa selesai sebelum Asian Games. Terima kasih. Terima kasih.